Intro Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara Saudariku yang dikasih Tuhan dan yang berbahagia Jumpa lagi dalam Renungan Harian Misionaris Hati Kudus Yesus Provinsi Indonesia Edisi Hari Rabu tanggal 20 April tahun 2022 Saudara Saudariku, bacaan Injil yang menjadi inspirasi kita Bahan refleksi kita hari ini adalah Injil Lukas sebab 24 ayat 13 sampai ayat 35 Saudara Saudariku yang terkasih, jika Anda adalah seorang pencinta bola Tentu Anda memiliki sebuah klub yang Anda banggakan Adalah suatu yang sangat membahagiakan jika seandainya Klub yang Anda banggakan ini menang telak dalam sebuah pertandingan bola bergensi sedunia Anda pasti bahagia, Anda pasti bersyukur, Anda pasti bersukaria, bangga menjadi fans untuk klub itu Tetapi sebaliknya jika klub itu mengalami kekalahan telak dalam pertandingan bergensi itu Tentu Anda akan mengalami kesedihan, kekecewaan yang sangat mendalam Hari ini Saudara Saudariku yang dikasih Tuhan Kita merefleksikan kisah dua orang murid Yesus Yang sedang berjalan menuju ke kampung Emmaus Mereka mengalami pengalaman yang sedih Dirundung duka cita yang mendalam Karena Yesus sang guru sejati Guru yang mereka andalkan selama ini Ternyata harus mati di atas kayu salib secara konyol Ia mati, terbunuh dan disalibkan Saudara Saudariku terkasih dalam Tuhan Anda bisa membayangkan betapa dalamnya kesedihan para murid itu Maka jangan heran ketika Yesus datang menjumpai mereka dalam perjalanan itu Seorang murid yang bernama Cleopas memberikan reaksi yang tidak sedap kepada Yesus Ketika Yesus bertanya kepada mereka Apa yang Anda sedang perbincangkan sementara dalam perjalanan ini? Ia menjawab kepada Yesus Adakah engkau seorang asing di negeri Yerusalem? Sehingga engkau tidak mengetahui apa yang terjadi belakangan ini? Jawaban ini mewakili perasaan kekecewaan para murid Yang terjadi di alami saat itu Nah, Saudara Saudariku yang dikasihi Tuhan Apa relevansinya bagi hidup kita? Kita sebagai manusia biasa tentu memiliki banyak kegalaan dalam hidup Mengalami kekecewaan, penderitaan Karena mungkin saja ada harapan-harapan kita yang tidak tercapai Ada kerinduan kita yang tidak terakomodir dengan baik Kita belajar pada pengalaman para murid itu Para murid ketika belum mengenal Yesus siapa dia sebenarnya dalam perjalanan itu Mereka sedih sekali Mereka sangat mengalami suatu perasaan yang meliputi Kedukaan yang sangat mendalam Tapi ketika Yesus berjalan bersama mereka mendekati kampung Emmaus itu Dan dua murid itu mempersilahkan untuk tinggal bersama dengan mereka Karena hari sudah senja Maka terbukalah hati mereka Terbukalah pikiran mereka Mereka mengenali bahwa Yesus yang memecah-mecahkan roti itu Itu adalah sungguh-sungguh guru mereka Yang baru saja wafat di atas kayu salib Ia menampakkan diri kepada para murid itu Suka cita yang besar muncul saat itu Hati mereka berdebar-debar Karena mereka sungguh mengenali Dia sungguh-sungguh Yesus guru mereka yang mereka andalkan Peristiwa perjumpaan Yesus dengan para murid Dan mereka mengenali Itu adalah sungguh-sungguh Yesus ketika Yesus memecah-mecahkan roti Adalah pengalaman yang sungguh mistik Pengalaman yang sungguh-sungguh spesial Yang dialami oleh para murid Kita juga saudara-saudari ketika kita mengalami kekecewaan Dan ketika kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan Kita membuka diri pada Yesus Kita membuka diri pada Tuhan Kita pasti mengalami kekuatan Kita pasti mengalami kesejukan Dan pasti mengalami penghiburan Dan saudara-saudari terkasih kita sebagai orang Kristen Katolik Harus bangga bahwa kita memiliki Sakramen Ekaristi Dalam Sakramen Ekaristi itulah kita mengalami perjumpaan Dengan Yesus secara personal, secara pribadi Dalam Ekaristi kita hanya bukan hanya menyantap sabda saja Tapi kita menyantap santapan suci, tubuh, dan darah Kristus Kita sungguh mengalami kekuatan yang besar Maka kerinduan untuk merayakan Ekaristi Harus kita galakkan dalam hidup kita Kita sungguh yakin, kita sungguh percaya Bahwa Ekaristi adalah sumber dan puncak kehidupan kita Orang Kristiani, orang Kristian dan Katolik Mari kita pupuk kerinduan itu Dan pupuk semangat untuk senantiasa Rindu merayakan Ekaristi Semoga Tuhan senantiasa menyertai kita selalu Amin Amin Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih.